Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau ganti sil roda ya ini mobil Avanca ya ini bocor ya ini kalau dilihat dari sila-sela ini basah ya, ini basah oli ya bukan minyak rem ini udah saya dongkrak ya bagian bawahnya tuh itu ya udah ngocor tuh kalau yang sebelah kiri tuh aman ya jadi gak ada masalah yang kanan tuh bocor ini udah saya dongkrak tadi udah saya sempet kenurin ini tinggal buka ya kita harus nanti buka tromol ya soalnya akan nemposnya di dalam bukanya ke arah akhir jangan lupa ya untuk buat roda nya ini ya tromolnya dibuka dulu nih ini kalau misalnya masih susah ya makanya mau dua ini ya tadi selainnya udah sempet dibeliin ya tinggal kita buka pasang tapi ini nanti sebenernya dibersin yang ini kan bekas oli dicuci dulu pakai bensin atau selawat bekas lalu dipilas pakai air sabun ini ya kalau misalnya mau mencetlah rem disini ya nih kalau mobil kecil di tromol belakang harus buka tromol karena mau mencetlah rem kecuali kalau mobil gede-gede itu tempatnya di kopel depan ya ini ya kabel rem tangan ya rem kita lepas dulu ini kamarnya udah lepas ya bakar seler ini ya bout-boutnya ya ini yang 4 biji ini udah kendor semua ya ini piringannya udah udah kebuka ya nanti kita kalau mau buka ah ini kan agak seret biasanya ya bisa pakai tracker atau pakai alat pakai plat kalau enggak diketok ketok samping kanan-kiri ya nanti lama-lama keluar soalnya apa ini beda sama mobil lainnya ini agak keluarnya agak seret ya harus kita ketok kanan-kiri nanti lama-lama keluar ini agak seret bro kita langsung cabut aja asnya ini hasilnya di dalam kita nanti cokel aja enggak apa-apa ini kan mau diganti rusak enggak apa-apa soalnya mau diganti ini kan buka selang rem ya biar gak ngacur terus ikat ya diingat pakai plastik enggak apa-apa biar enggak bocor terus tapi kalau mau misalnya mau sekalian mau kuras rem ya udah buka ceng apa-apa ini sinyal ya kita langsung ambil aja kita congel aja jangan lupa ya ini bersih dulu ya saya bersih iya ini nanti kalau enggak ada paking pakainya silikon silir enggak apa-apa ini kan juga pakainya silir ya nanti biar enggak rempes keluar soalnya kan ini oligadan di dalamnya nanti kalau ini rempes enggak kencang juga keluar dari sini kita bersihin dulu ya kita bersihin semuanya ini hasilnya yang baru udah ada ini yang ori ya ini kemarin harganya sekitar 65 ini yang orinya bukan yang kawin bukan yang kawin harus bersih ya harus bersih ya bersih lalu nanti kita kasih silikon ini kalau ada remen dari sini ini keadaan bisa keluar dari sini ini ini sudah saya kasih silikon jangan lupa ya posisi masuknya seperti ini ya jangan seperti ini jangan sampai kebalik masalahnya dari yang ada ini ya pairnya ya yang ada pairnya di dalam posisinya jangan sampai kebalik sini salah seperti ini ya ini bro pasang bro kita masukin ya kita ketuk sedikit aja biar masuk ini ya udah rata ya ini harus rata ya biar enggak rusak ini kadang-kadang kalau miring sedikit nanti karetnya kena as luka ya udah selesai tinggal kita pasang ini ya kasih silikon biar enggak rembes bagian luarnya perhatikan ya sebelum dikasih silikon posisinya bersih jangan sampai ada minyak nanti kalau ada minyak ini kurang nempel ya kurang bagus ini udah rata nanti ya piringannya dipasang dulu lalu asnya dimasukin ini jangan lupa nanti ya setelah selesai ini tetap buang angin rem ya ini kan pipanya silangnya dibuka tadi kita harus buang angin biar enggak masuk angin ya perangannya udah kepasang asroda kita pasang aja ya buat-buat dipasangin lagi buat yang 4 biji ya dipasangin semuanya setelah bohutnya yang 4 biji kepasang semua kampas dipasangin lagi sama kabel handrem seling rem tangannya intinya nanti kalau misalnya buat teman-teman mau buka asnya roda seperti ini misalnya punya alat tracker atau pipa atau yang buat buka ini diketokkan nanti lama-lama keluar soalnya beda sama mobil lain ini kalau mobil kecil kadang-kadang susah yang penting ada getaran lalu kita cabut keluar pasti bisa tapi kalau misalnya ada tracker itu lebih mudah tapi kalau nggak ada bisa pakai cara dipalui kanan kiri nanti lama-lama keluar sama ya kalau mau buka setir kadang-kadang susah harus ada hentakan kanan kiri sambil dicabut nanti bisa selang lem kita pasangin semuanya ini udah kena semua nanti kita tinggal pasang kampas ya kampas sama seling hal rem semuanya ini ada baut ya ini nggak pakai sepi ya pakainya baut ini buat duduk kanan remnya sudah cukup pasang kampas kita pasang ini kalau mau telah rem disini ya ini setelah disini ini mirip setelah rem disini jadi yang dip puter-puter ininya pakainya openg min ya letaknya disini nih di dalam ini nanti ya kita pasang disini kalau mau telah rem disini tempatnya kita pasang kampasnya dulu ya ini biar lebih mudah di asnya belakang ini ya kalau kampas ya udah kepal semua nanti baru kita pasang as rodanya ya ini murnya tadi dipasang buat pegangin pegangan ya biar ini mudah waktu pemasangan kampas remnya ini kalau mau setelah rem ini yang diputernya disini setelah selesai kita pasang asoda bot kita pasang lagi ini 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 lubang dua fungsinya buat masukin kunci tempat biar lebih mudah lebih mudah jadi biar lebih mudah ini selesai kita pasang trombolnya nanti kita buang angin remnya selesai kan sudah selesai tinggal trombolnya dipasang nanti kita cek antem nya kalau misalnya masih ketinggian kita setel dulu mumbung mumbung ini tukang terlalu tinggi ya tinggi banget setel dulu ini kan tadi saya turun ini waktu masang pelannya agak susah dari saya turun dulu sekarang saya mau balikin lagi nanti kalau sudah dicoba lagi dipasang nanti kalau sudah pas baru kita pasang roda buang angin coba bro pasang lagi bro coba pakai obeng min waktu nyetan adem nya pastikan ya kalau terharem ini tetap bisa muter jangan sampai macet kalau macet nanti kampasnya malah cepat habis coba lagi ini ini sudah sedang ya tadi kan segini ya sekarang sudah sedang tidak terlalu pendek tidak terlalu tinggi pas ini sekarang kan sudah jadi ini bisa buang angin dulu juga bisa atau dengan cara dipasang banyak dulu juga bisa terserah yang penting ini sudah selesai jangan lupa ya buang angin harus benar bersih tadi pipanya dibuka ya selang jadi pasti masuk angin kalau langsung diisi angin halus dibuang angin adem dulu dan untuk buang angin bukan dari yang sebelah kanan bukan dari yang dari sebelah kiri ini tempatnya di sebelah kiri roda bagian dalamnya pakai nya biasanya pakai kunci nepelnya kunci 10 bisa pakai basring atau shock kalau ada pakai kunci nepel itu lebih bagus nanti kita pasal dulu lalu kita langsung buang angin ini bisa cuci ya soalnya banyak oli bekasnya nih bisa bisa kita selesai ya buangin dulu nih ini ya kita buangin dulu pak kocok ini bisa pakai kunci shock bisa pakai kunci ring ya tan kocok tan ini lakukan sekitar 4 atau 5 kali ya cok tan cok tan ini ya udah cukup ini udah selesai nanti kita tambahin ini cara mengganti sil roda belakang avansa ya jadi untuk pemasangan tambahnya ya waktu masang itu usahkan asnya jangan dipasang dulu ya biar lebih mudah ya kalau emang udah biasa gak apa ya kalau masih pertama lebih baik asnya jangan dipasang dulu nanti biar masang kampas eh masang parteret kampasnya tuh gak susah ya ini udah selesai ya terima kasih assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh